Astronaut Badan Antariksa Amerika Serikat IN-ISH berhasil mengabadikan momen langka pada saat gerhana matahari total terjadi di wilayah Amerika Serikat pada 8 April tahun 2024, lewat video dan foto. Astronaut memperlihatkan bayangan bulan di bungi yang membuat sebagian wilayah AS menjadi gelap pada siang hari. Otto dan video itu ternyata diabadikan oleh dua astronaut anggota kru ekspedisi 71 yang bertugas di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Pada saat gerhana terjadi, dua astronaut tersebut bernama Matthew Dominic dan Janet T.F.S. Mereka memotret dan merekam detik-detik peristiwa piringan bulan menutupi matahari. Dari foto yang diabadikan, nampak bayangan bulan di bumi atau disebut umbra berbentuk bulat membuat gelap wilayah AS serta sebagian Kanada dan Meksiko pada 8 April lalu. Astronaut NXA mengabadikan momen tersebut melalui jendela di kubah ISS yang sering disebut sebagai jendela dunia. Lokasi tersebut merupakan pos terdepan dari Stasiun IS. Ketika gerhana itu terjadi, ISS sedang mengorbit di ketinggian 260 mil bagian Tenggara Kanada. Umbra bulan nampak bergerak dari bagian New York, Kenelfoundland, dan Labrador di Kanada. Ketika foto dan video itu diambil, gerhana matahari mencapai totalitas 90%. Tak ada banyak ruang bagi astronaut untuk mengabadikan momen itu, sebab penampakan bulan yang mengorbit di antara matahari dan bumi hanya dapat diakses melalui sepasang jendela pada segmen ISS yang tidak bisa menampung banyak orang bernama Roskosmos. Proses dokumentasi terjadinya gerhana matahari di AIS menjadi penting karena merupakan peristiwa sangat langka. Peristiwa tersebut disambut antusias oleh sebagian besar masyarakat Amerika Utara ketika sinar matahari terhalang bulan, obyek angkasa yang selama ini sulit dilihat menjadi lebih terang.